Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel youtube idapar Apa kabar kalian semua Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dan apalagi sekarang di bulan Ramadan Semoga puasanya selalu dirancarkan Amin Oke jadi di video hari ini Aku mau Share mengenai cara nabung 5 juta Nah buat temen-temen yang Belum Nabung sama sekali atau untuk pemula Untuk pemula gitu Ini cocok banget cara nabungnya itu Asik banget dan Insya Allah pastinya gak memberatkan sama sekali Kenapa aku bilang Cara nabungnya itu gak memberatkan Soalnya aku disini Cara pencatatan tabungannya itu dimulai dari nominal 10 ribu aja Kemudian dimulai dari 10 ribu terus lanjut ke 15 ribu Nah nominal itu kan gak terlalu banyak ya Maksudnya itu kita bisa sisihkan misalnya seminggu dua kali atau seminggu tiga kali Yang penting ada masuk uang tabungan gitu Dan juga nabung itu kan penting banget ya kalau menurut aku karena kita harus punya simpenan gitu loh Apalagi kalau misalkan kita kerja terus uang kita gak tahu entah kemana gitu Nah kalau misalkan kita udah punya metode atau planning kayak gini Misalkan nih aku bikin cara nabung 5 juta Seenggaknya kan yang aku tabung Yang 10 ribu kemudian yang 15 ribu kemudian yang 20 ribu Itu bisa disimpen dengan baik Tahunya eh udah 5 juta aja gitu kan Jadi istilahnya itu nabung kayak gini tuh gak kerasa Karena kan kita nabungnya dikit-dikit gitu Yang penting masuk ke dompet tabungan Jadi kalau menurut aku metode menabung kayak gini cocok banget buat pemula Jadi tuh pelan-pelan dari mulai nominal yang rendah Kemudian naik ke nominal yang lebih tinggi Terus kemudian nominalnya lumayan agak gede juga Cuma nanti aku bikin tabungannya itu di akhir mau ending Itu aku turunin lagi nominalnya Sebenernya sih bebas ya Kalian mau nominalnya berapapun Yang penting harus bisa nabung Dan yang penting uang kita harus ada yang masuk tabungan Jangan sampai kita gak tau uangnya kemana Dan kita juga bingung Eh sebenernya duitnya tuh kemana sih gitu kan Kalau misalkan kita udah planning kayak gini Jadi kan lebih enak aja untuk ke depannya Karena kita udah punya planning uang tabungan Oke teman-teman pokoknya itu aku bikin kotak-kotaknya itu sembarang aja sih sebenernya Cuma kalau nominalnya aku tulis lebih berurutan Tapi buat teman-teman yang pengen nulis nominal berbeda itu gak masalah Yang penting kita bisa planning untuk tabungan masa depan Atau misalkan untuk tabungan traveling Atau misalkan untuk tabungan pengen beli sesuatu dan lain-lain gitu ya Semoga video ini ya bisa bermanfaat ya buat kalian semua Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel youtube aku Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax